Sampailah kita pada Al-Waktu Hual-Haya Yaitu, waktu itu adalah kehidupan Waktu, Al-Waktu Hual-Haya Waktu adalah kehidupan Berarti, orang yang tidak bisa men-setting waktunya dengan baik Berarti, dia tidak bisa men-setting kehidupannya Waktu itu kehidupan Maka, orang-orang yang berhasil Sabar itu perlu Waktu Makanya, waktu itu kehidupan kenapa? Karena Allah banyak bersumpah dengan waktu Di dalam Al-Quran, waktu itu wal-asri Ini kok artinya, apa? Demi? Masa, demi waktu Ada lagi, Allah bersumpah Wad-duha, demi waktu Dhuha, sama-sama ini waktu dhuha Pokoknya, kita harus tahu Ketika Allah bersumpah dengan makhluk Dengan sesuatu Itu menunjukkan sesuatu itu istimewa Dan kalau kita gunakan dengan baik Kita akan mendapatkan faedah yang sangat besar Allah bersumpah, demi waktu dhuha Dan panjang dengan mengisi waktu dhuha ini dengan taklim Ini menunjukkan panjang dengan telah mengisi waktu tersebut dengan manfaat dan barokah Maka waktu ini, wal-fajri Demi waktu Fajar Menunjukkan waktu Fajar ini Waktu yang sangat penting Ya, disini Bawa apa? Setahun Masa, ini Masa, ini Kita bisa jadi Ustadz ini Amin Apa namanya? Umurnya itu 2 tahun modelnya Berapa? 2 Oh, susunnya tepat ini Masa Allah Masya Allah Iya Masya Allah Ya inilah timing atau waktu tadi Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Kalau kita pelajari Oh, Rib ini kepingin seneng Sampai ngudu sakit Apa? Ngatur Waktu Orang sabar Itu kan seneng Sampai cek di surat Wal-Asri Wal-Asri Setelahnya apa? Allah bersumpah Demi waktu Kemudian apa yang Allah katakan? Wal-Asri Innal Insana Lafi Husrin Sesungguhnya Seluruh manusia Itu rugi Kata Allah Kabeh Jenis manusia ini rugi Allah memulai dengan itu Innal Insana Lafi Sungguh Benar-benar Pasti Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian Setelah Allah menyalakan Kabeh Semua Ilah Kecuali Kecuali yang empat ini Dia tidak rugi di dunia maupun di akhirat Siapa yang empat ini Ilaladzina amanu Yang pertama Orang yang beriman kepada Allah Yang iman ini tidak akan rugi sudah Jadi cuma yang beriman yang dia sukses Cuma yang beriman yang dia tidak rugi Selain itu rugi Yang tidak beriman Rugi di dunia maupun di akhirat Walaupun 2 miliaran Walaupun miliaran Tidak ada artinya Ketika di akhirat dia harus masuk neraka Apakah cukup dengan iman Tidak Diikuti dengan Wa amilus sholihat Dan beramal soleh Tadi tidak cukup Sampai yakin Allah Tuhan Yakin Sampai sholat Mboten Yoga iso Rugi tetap Jadi yakin Allah Tuhan Yakin Nabi Muhammad Yakin dengan kitabnya Yakin dengan kolok kodar Yakin dengan surga Yakin dengan takdir Kemudian diikuti dengan amal soleh Tadi Waw sing amal soleh Niki Waw dia tidak rugi Panjenengan sekarang hadir disini Ini sudah iman Plus amal Soleh Dapat dua-duanya Artinya panjenengan disini sekarang tidak rugi Apa yang ketiga Watawasawbil haki Orang-orang yang saling berwasiat Saling memberitahu Saling menasehati Saling taklim Saling belajar Dan mengajar Tentang al-haq Hak niku kebenaran Apa kebenaran Ditafsir Dikatakan Keimanan Keimanan Jadi ketika panjenengan Hadir majlis disana Diajarkan untuk menambah Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya panjenengan berada Dalam keuntungan dunia akhirat Amin Allahumma Yang keempat ini Orang-orang yang saling berwasiat Saling memberitahu Dan saling mengamalkan Untuk bersabar Ini empat ini Yang tidak mungkin rugi empat ini tadi ya Iman Amal soleh Saling berwasiat Dalam keimanan Dan kebenaran Yang keempat Saling berwasiat Di dalam Kesabaran Sampai cek ayatnya Dibuka tadi Dengan sumpah Demi apa Demi waktu Masa Akhirnya apa Sah Wa ta'ala Sobis sober Disini ada pemberitahuan Bahwa yang namanya Sabar itu Perlu waktu Bu Gak iso Sampai Kulon ini Kepingin selesai Sekarang juga Beb Saket Buatan saket Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.